Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutrialkan cara setting dongle bb untuk setup box anex 1802 dan dongle bb yang saya gunakan ini mempunyai chipset mt7601 dan dongle bb ini cocok untuk setup box anex 1802 oke, selain setting dongle bb, disini saya juga akan memberikan tips atau solusi untuk kita bisa menikmati fitur internet di setup box anex 1802 karena fitur internet yang dari bawaan setup boxnya itu error tidak bisa digunakan jadi seperti apa untuk mengadesinya, ikutin terus tahap-tahapan berikut ini ya yang pertama kita tinggal colokan saja dongle bb-nya di pot usb yang ada di bagian depan setup boxnya kita colokan seperti ini, nanti di layar tv akan muncul notif seperti ini jika kita sudah colokan dongle bb-nya, selanjutnya kalian buka menu dari setup boxnya untuk membuka menu yang ada di setup boxnya, klik tombol menu yang ada di remote setup boxnya untuk berpindah menu kalian bisa klik tombol arah yang ada disini untuk memilih menu kalian bisa klik ok dan untuk kembali kalian bisa klik tombol exit ataupun tombol rekal yang ada disini di sebelah angka 3 oke, selanjutnya disini kita sudah berada di menu utama kita tinggal pilih saja di bagian menu sistem, kita geser ke kanan setelah kita di menu sistem, kita scroll ke bawah kita pilih di pengaturan jaringan setelah pengaturan jaringan terbuka selanjutnya kalian klik tombol ijo atau tombol menu ijo yang ada disini kalian tinggal sesuaikan dengan tombol ijo yang ada di remote setup boxnya fungsinya untuk memperbarui atau untuk mencari daftar list wv yang aktif di sekitar kita oke, jika sudah terbuka, buat kalian yang mempunyai wv rumah kalian tinggal pilih saja mana wv rumah kalian kemudian klik ok dan masukkan kata sandinya oke, buat kita yang tidak mempunyai wv rumah tenang ada solusinya, kita bisa gantikan wv rumah tersebut menggunakan hotspot wv yang ada di hp kita caranya gampang langsung saja kalian buka menu setelan yang ada di handphone kalian masing-masing scroll ke bawah selanjutnya kalian pilih hotspot portable untuk di hp saya namanya hotspot portable mungkin di hp lain ada yang namanya hotspot pribadi setelah itu kita klik ok di bagian hotspot portable sebelum mengaktifkannya, kita atur dulu di bagian hotspot portable disini kita untuk memastikan nama dari hotspot wv hp kita dan kata sandinya itu nanti kita masukkan ke setup boxnya itu harus sama persis jika nama dari hotspot wv dan sandinya kita sudah ingat dan sudah paham betul selanjutnya kita klik jendang terus kemudian kita tinggal aktifkan hotspot portable atau hotspot wv yang ada di hp kita nah ini sudah aktif jangan lupa saat kalian menghidupkan hotspot portable dari hp pastikan data internet yang ada di hp kalian juga aktif oke selanjutnya disini jika hotspot wv dari hp kita yang telah kita aktifkan belum muncul disini kalian ambil remote setup boxnya dan klik tombol ijo yang ada di remote setup boxnya fungsinya untuk memperbarui list wv yang aktif di sekitar kita oke dan ini hotspot wv dari hp yang telah kita aktifkan sudah muncul ya redmi 5 plus kemudian kita tinggal pilih dan klik ok setelah itu kita geser di atas di bagian kata sandi kita klik ok setelah itu akan muncul menu papan keyboard seperti ini untuk mengatur papan keyboardnya gampang kalian lihat saja menu warna yang ada di sini terus kalian tinggal sesuaikan dengan tombol menu warna yang ada di remote setup boxnya contohnya disini tombol merah untuk mengganti dari huruf besar ke huruf kecil tombol ijo untuk mengganti dari huruf ke angka seperti ini atau ke tanda baca seperti ini selanjutnya disini tombol kuning untuk menyimpan kata sandinya dan tombol biru untuk menghapus disini untuk nomor kalian juga bisa langsung pencet nomor yang ada di remote setup boxnya untuk memasukkan kata sandi yang menggunakan nomor kalian bisa klik tombol nomor atau tombol angka langsung yang ada di remote setup boxnya oke disini langsung kita masukkan kata sandinya jika kita sudah memasukkan kata sandinya selanjutnya kita klik tombol kuning yang ada di remote setup boxnya atau kalian bisa geser di bagian sini langsung ke arahin ke tombol ok terus kemudian klik ok juga bisa selanjutnya kita tinggal scroll ke bawah di bagian menyimpan terus kemudian kita klik ok di sini kalian bisa lihat jika hotspot wifi dari HP sudah terhubung dengan setup box maka akan ada tanda cendang seperti ini oke selanjutnya kita kembali ke menu utama terus kita Scroll di bagian USB untuk kita mengecek fitur internetnya disini kita perlihatkan ya kita pilih di bagian USB terus internet disini kita coba di bagian YouTube untuk YouTube nya itu bisa terbuka cuman saat kita mau memilih salah satu videonya yang terjadi seperti ini video yang ada di YouTube bawaan jatuh poknya itu akan muncul peringatan seperti ini atau alias tidak bisa berputar terus untuk mengatasinya kampang kita klik tombol exit kita kembali lagi ke menu USB atau menu utama juga bisa terus kalian pilih lagi di bagian menu USB terus scroll kebawah di bagian DLNA terus kemudian klik ok terus selanjutnya pilih yang dibawah DMR kalian klik ok jika sudah muncul seperti ini tandanya DLNA yang ada di setup box itu sudah aktif selanjutnya disini kalian ambil handphone kalian dan buka playstore kalian download sebuah aplikasi yaitu aplikasi cash tv atau castotv seperti ini ya temen-temen ya untuk logo aplikasinya seperti ini kalian download saja di playstore untuk penggunaannya buat kalian yang menggunakan Wifi rumah maka setup box dan HP itu harus terhubung di Wifi yang sama contohnya setup box terhubung di Wifi A maka HP pun harus terhubung di Wifi A buat kita yang menggunakan hotshot Wifi dari HP jika setup box sudah terhubung ke HP kalian langsung buka saja aplikasinya ok kita lanjut kita buka aplikasinya setelah kita selesai download dan seperti ini menu awal saat pertama kali kita buka aplikasi cash tv nya disini kita bisa memutar video online dari YouTube tiktok dan lain-lain kalian nanti bisa coba sendiri dan disini kita juga bisa memutar video offline alias tidak menggunakan internet yang tersimpan di memori HP kita untuk video offline kalian buka dulu di bagian menu file sebelah sini jika muncul notif seperti ini kalian klik izinkan di bagian menu file setelah terbuka ada tiga pilihan ya ada video audio dan foto Oke kita coba dulu di bagian video oke selanjutnya disini kalau kita ingin memutar video yang ada di HP akar tersalur ke layar TV kita Scroll dulu bagian video alias kita milih video mana yang ingin kita salurkan ke layar TV contohnya disini kita pilih video ini terus kita tinggal pilih saja atau klik bagian segitiga yang ada di samping sebelah videonya disini jika muncul menu seperti ini kalian langsung klik saja Lucky STP rendernya jika tidak muncul kalian pilih bagian scan phone device kita klik terus kemudian ini kita matikan semua kecuali di bagian dlna jika misalnya di bagian dlna nya tidak aktif seperti ini kalian tinggal aktifkan saja terus yang lainnya kita matikan intinya pokoknya di bagian dlna harus aktif dan tercendang hijau seperti ini jika sudah terus kemudian kita klik oke terus selanjutnya jika belum muncul juga kalian klik bagian scan jika muncul notif seperti ini kita klik izinkan oke karena disini dlna nya sudah muncul langsung saja kita klik disini kalian bisa lihat untuk video yang dari HP sudah tersalur ke layar TV selanjutnya untuk stopnya kalian klik tombol menu yang ada disini nah jika muncul notif seperti ini tab dimana saja untuk mengabaikannya oke disini kita juga bisa pilih audio untuk audio itu seperti mp3 musik atau yang lainnya jika kalian mempunyai file video kalian tinggal pilih terus salurkan ke layar TV jika TV kalian ingin dijadikan speaker aktifnya oke selanjutnya disini juga ada foto untuk foto kita tinggal klik saja salah satu fotonya terus kita klik di bagian looky STP render disini kita juga bisa lihat foto yang dari HP sudah muncul di layar TV sedikit tambahan informasi tidak semua foto bisa disalurkan ke layar TV ya teman-teman ya ada yang bisa ada juga yang tidak oke selanjutnya disini kita kembali ke menu utamanya caranya klik garis tiga kiri atas belas ini selanjutnya kita pilih di bagian star oke selanjutnya disini kita akan mencoba fitur video online kita coba dari YouTube ya kalian klik di bagian sebelah sini set or website URL kita masukkan contohnya disini youtube.com jika sudah kita klik tombol cari jika muncul notif seperti ini tab dimana saja untuk mengapekannya oke jadi disini untuk Youtubenya sudah terbuka ya teman-temannya sebelum kalian memilih videonya kalian simpan dulu alamat Youtubenya agar nanti saat kita ingin membuka YouTube kita tidak usah mengetikan alamat tinggal klik alamat Bookmark yang telah tersimpan untuk menyimpan alamat web yang ingin kita simpan caranya gampang kalian bisa klik langsung di bagian tombol bintang sebelah sini terus selanjutnya kita pilih ADD Bookmark untuk mengeceknya sudah tersimpan atau belum kita klik lagi di bagian bintang nah disini kita bisa lihat peranda YouTube atau alamat web Youtubenya sudah tersimpan kalau misalnya tanda bintang ini tidak ada kalian juga bisa klik di bagian titik tiga kanan atas sebelah sini nanti di salah satu menu sini ada tulisan juga ADD Bookmark oke selanjutnya disini kalian bisa Scroll ke bawah untuk memilih video YouTube mana yang ingin kalian tonton atau kalian juga bisa mencari channel YouTube ataupun judul video caranya klik saja di bagian sini di bagian tombol pencarian jika sudah muncul bapan keyboardnya kita tinggal ketikan contohnya disini saya akan mencari YouTube saya satunya lagi yaitu TC mancing videonya tentang blog mancing jika sudah terbuka kita tinggal Scroll ke bawah dan pilih salah satu videonya contohnya yang ini disini untuk video yang dari HP kita bisa stop kalau misalnya video yang dari HP itu muncul iklan kita tunggu dulu hingga nanti akan muncul tulisan lewatin iklan kalian biasanya di pojok kanan bawah sebelah sini kita klik terus disini kita untuk menyalurkan video YouTube yang dari HP ke layar TV kalian klik tombol menu hijau yang ada di sebelah sini Hai selanjutnya kita tinggal Scroll ke bawah disini untuk memilih resolusi ingat disini kita pilih resolusi yang tulisannya berwarna hijau jangan yang berwarna orangnya biasanya itu akan error alias tidak berputar ke layar TV kita oke disini ada dua pilihan 360 atau 640 kali 360 dan 1280 kali 720 kita pilih yang di bagian bawah aja keringan kalian juga bisa pilih bagian yang atas 720 jika sinyal internet kalian itu lancar jika sinyal internetnya kurang lancar pilih yang bawah saja 360 kalian tinggal klik di bagian tombol segitiga di samping salah satu resolusinya ini atau salah satu resolusi videonya kita klik di bagian segitiganya jika seperti ini tandanya sedang loading di sini kalian bisa lihat video YouTube yang dari HP itu tersalur ke layar TV kita di sini kalian juga bisa atur untuk membesarkan volume atau mengecilkan cuman disini untuk layar TV nya saya kasih suara 0 terus untuk stop videonya kalian klik saja tombol stop yang ada disini oke selanjutnya disini kita kembali ke menu utama kita klik saja di bagian pojok kiri atas garis 3 selanjutnya kita pilih start oke setelah kita kembali ke menu utama disini kita untuk mengecek alamat web yang telah tersimpan agar nanti saat kita ingin mengunjungi salah satu situs web kita kita harus mengetikkan alamatnya kita cek alamat web yang sudah tersimpan di bagian menu bookmark yang ada disini disini kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh alamat web yang telah tersimpan yaitu dari youtube.com untuk membukanya kalian klik di bagian sebelah sini ya jangan kalian klik di bagian kanan atau titik 3 sebelah sini nanti siapa tahu entah sengaja atau tidak sengaja kalian malah kepencet tombol remove atau tombol menghapus ya sampai disini dulu video tutorial cara setting dongul pipi di set of box anex 1802 agar kita bisa menikmati fitur internet yang ada di set of box nya dan juga disini kita sudah memberikan solusi atau tips agar kita bisa menikmati video online dari youtube karena video online yang dari youtube bawaan set of box nya itu error disini kita bisa menggunakan alternatif menonton video youtube atau video online yang terhubung ke internet menggunakan aplikasi cash tv mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih